Master Aliansi Sing, apakah menurut Anda aliansi bisnis tinta kuno akan dengan patuh membiarkan kami mencaplok mereka? Gudanyun, yang mengenakan jubah hitam dengan ujung emas, berjalan ke arah Sing Udao, yang memasang ekspresi muram. Matanya bersinar dengan cahaya saat dia bertanya dengan suara rendah. Huff, aliansi bisnis tinta kuno secara alami tidak akan dengan patuh membiarkan kita mencaplok mereka, tetapi di hadapan kekuatan absolut, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. Mereka tidak akan dapat menyebabkan gelombang besar. Paling lama dalam enam hari, formasi kuno aliansi bisnis tinta kuno akan hancur. Pada saat itu, aku akan menyebabkan kekacauan di aliansi bisnis tinta kuno dan membuat mereka menghilang dari Pulau Bintang Tiga. Sing Udao ingin melampiaskan semua penghinaan yang dibawa Ye Chen Feng kepadanya di aliansi bisnis tinta kuno. Dia ingin menggunakan darah mereka untuk membasu penghinaan dan melampiaskan kebencian di hatinya. Master aliansi Sing, aku lebih tertarik pada Mo Yuyan itu. Bagaimana kalau kau memberikannya kepadaku setelah aliansi bisnis tinta kuno rusak? Memikirkan wajah cantik Mo Yuyan, tubuh panas, dan temperamen unik, hati Gu Danyun terbakar. Tentu, tapi aliansi bisnis Bintang Langit menginginkan 60% dari kekayaan aliansi bisnis tinta kuno. Sing Udao menuntut harga selangit. Baiklah, kesepakatan. Gu Danyun merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Hari-hari berlalu. Di bawah serangan para ahli dari dua aliansi bisnis utama, formasi kuno yang menyelimuti aliansi bisnis tinta kuno mulai bergetar hebat. Retakan halus muncul di permukaan formasi kuno. Saat formasi kuno hendak pecah, delapan loyalis aliansi bisnis tinta kuno tiba-tiba keluar dari formasi kuno. Mereka mengabaikan serangan ganas dari para ahli dari dua aliansi bisnis besar dan dengan cepat mendekati mereka. Boom, boom, boom. Ketika delapan loyalis aliansi bisnis tinta kuno terkoyak oleh gelombang serangan kekerasan, delapan kekuatan ledakan yang mengejutkan meletus dari tubuh mereka yang hancur. Mereka menyapu para ahli dari dua aliansi bisnis besar seperti letusan gunung berapi, membuat mereka takut untuk menghindar dengan panik. Memanfaatkan kesempatan ini, para ahli dari aliansi bisnis tinta kuno yang dipimpin oleh Mogu, Moyuyan, dan yang lainnya keluar dari formasi kuno. Memanfaatkan kekacauan dari dua aliansi bisnis utama, mereka dengan cepat keluar dari pengepungan. Mogu, Moyuyan, apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi saat ini? Melihat Moyuyan dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menerobos pengepungan, mata Singgudao dipenuhi dengan niat membunuh. Hyuganas muncul di sekelilingnya, meningkatkan kekuatannya. Anggota Persatuan Pedagang Surgawi, dengarkan. Lakukan yang terbaik untuk membunuh anggota Persatuan Pedagang Tinta Kuno. Aku akan memberi penghargaan kepada mereka yang berkontribusi besar. Singgudao membuat janji di depan semua orang, mendorong anggota Persatuan Pedagang Surgawi untuk bertarung. Pada saat yang sama, Gu Danyun tak henti-hentinya mendorong para ahli dari aliansi bisnis Cloud Solitaire untuk mati-matian membunuh Moyuyan dan yang lainnya. Sama seperti Moyuyan dan yang lainnya dikelilingi oleh para ahli dari dua aliansi pedagang, delapan pejuang kematian yang tak kenal takut menyerbu ke tengah-tengah para ahli dari dua aliansi pedagang. Mereka meledakan self-exploding seton di tubuh mereka, memberikan pukulan fatal bagi dua aliansi pedagang. Boom-boom-boom. Serangkaian ledakan memekakan telinga terdengar. Karena lengah, para ahli dari dua aliansi pedagang besar menderita banyak korban. Lebih dari sepuluh ahli tewas di tempat, dan banyak lainnya terlempar atau terluka parah. Jangan ragu, hancurkan dengan seluruh kekuatanmu. Menggunakan deat warriors yang tersembunyi di kerumunan, Mukgu, Moyuyan, dan yang lainnya segera memimpin para ahli dari persatuan pedagang tinta kuno untuk menerobos pengepungan. Mereka ingin menerobos halangan dari dua aliansi pedagang dan mencapai pelabuhan, meninggalkan Pulau Bintang Tiga. Tetap di sini untukku. Laut Meteor. Melihat ahli dari dua aliansi pedagang diledakkan oleh pejuang kematian dari persatuan pedagang tinta kuno, Sing Wudao sangat marah. Dengan teriakan, dia menggenggam tombak kelas menengah bumi dan menggunakan keterampilan jiwa yang ganas untuk menyerang pemimpinnya, Mukgu. Laut tanpa batas. Tombak Sing Wudao seperti meteor, tapi Mukgu menggunakan pedang hitam legam untuk menghadapinya. Dia terus menebas pedang demi pedang, seperti lautan yang bergelombang, menyapu serangan Sing Wudao. Meskipun mereka berdua ahli sekte binatang mendalam peringkat kedua, Mukgu lebih kuat dari Sing Wudao. Menghadapi serangan laut tanpa batas, Mukgu, serangan Sing Wudao benar-benar tertahan. Master aliansi Gu, jangan khawatir tentang mereka. Bantu aku membunuh Mukgu dulu. Dengan tekanan yang berlipat ganda, Sing Wudao segera meneriaki Gudanyun. Mendengar teriakan minta tolong Sing Wudao, ahli sekte binatang mendalam peringkat kedua, Gudanyun mendorong tetua Mei dan yang lainnya dengan satu serangan pedang. Sosoknya melintas dan muncul di samping Sing Wudao, menjalin cahaya pedang tajam yang terus-menerus menyerang Mukgu. Dengan bantuan Gudanyun, tekanan pada Sing Wudao sangat berkurang. Dengan mereka berdua bekerja sama, mereka segera menekan serangan sengit Mukgu, memaksanya untuk mundur lagi dan lagi. Yuyan, jangan khawatirkan aku. Cepat hancurkan dan tinggalkan tempat ini. Dalam situasi berbahaya ini, Mukgu tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia berteriak pada Mo Yuyan, tetua Mei, dan yang lainnya. Grand Elder, jaga dirimu. Mo Yuyan menangis saat melihat Mukgu, yang berlumuran darah dan dalam bahaya. Dia membakar semua darah di tubuhnya dan memimpin para ahli dari Persatuan Pedagang Tinta Kuno untuk keluar dari pengepungan. Sayangnya, kedua serikat pedagang tersebut memiliki terlalu banyak ahli. Mereka benar-benar menutup rute pelarian Mo Yuyan dan yang lainnya, menjebak mereka di luar Persatuan Pedagang Tinta Kuno. Mereka tidak bisa keluar dan pergi. Pada saat ini, enam orang terakhir yang dikorbankan yang bercampur dalam kerumunan bergegas keluar tanpa rasa takut. Mereka menyerang para ahli dari dua aliansi pedagang yang dikepung dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka meledakan beberapa batu yang meledak sendiri di tubuh mereka dan melancarkan serangan fatal pada dua aliansi pedagang. Meskipun para ahli dari dua serikat pedagang sudah siap, ledakan dari enam pejuang maut mempengaruhi area yang luas. Banyak orang tewas di tempat. Kekuatan gelombang ledakan itu merobek lubang di pengepungan yang berat. Jangan biarkan mereka kabur. Sing Wu Dao, yang menyerang dengan seluruh kekuatannya, melihat prajurit kematian dari Persatuan Pedagang Tinta Kuno merobek pengepungan kedua serikat pedagang. Dia berteriak keras, ingin mengalihkan perhatiannya untuk menghentikan mereka. Pengapian Kidara Saat ini, mata Mukgu menunjukkan sedikit tekat. Dia benar-benar menyalakan Kidara di tubuhnya, meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjerat Sing Wu Dao dan Grand Elder Mei, tidak memberi mereka kesempatan untuk mengejar Mo Yu Yan dan yang lainnya. Hal lama, karena kamu ingin mati, kami akan memenuhi keinginanmu. Saat Sing Wu Dao melihat Mukgu membakar vitalitas darahnya untuk melindungi Mo Yu Yan dan yang lainnya, dia sangat marah. Dia tidak lagi menahan diri. Bersama dengan Gu Dan Yun, dia melepaskan jurus pembunuhan yang ganas, membombardir tubuh Mukgu. Setelah serangkaian serangan sengit, Sing Wu Dao dan Grand Elder Mei sama-sama terluka. Tapi tubuh Mukgu tertusuk beberapa lubang berdarah. Sejumlah besar darah menyembur keluar, membuatnya merah. Sing Wu Dao, tetua Mei, karena kamu menginginkan hidupku, maka kamu akan menemaniku ke mata air kuning. Dengan hancurnya vitalitasnya, Mukgu tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Dia membiarkan alat tanah bermutu tinggi di tangan mereka menembus tubuhnya saat dia dengan cepat mendekatinya. Meledak. Mukgu meraung. Dia meledakkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya, menciptakan kekuatan destruktif yang membombardir keduanya. Namun, Sing Wu Dao dan Grand Elder Mei sudah siap. Saat Mukgu meledakkan diri, mereka meninggalkan peralatan tanah tingkat tinggi mereka dan mengelak dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka hanya sedikit terluka oleh gelombang kejut. Penatua tertinggi. Saat Moyu Yan melihat Moggu meledak dan mati, dia menangis sedih. Dua baris air mata mengalir dari sudut matanya. Nona, jangan terganggu. Kita tidak bisa mengecewakan Penatua tertinggi. Kita harus keluar dari pengepungan ini dan mempertahankan warisan persatuan pedagang tinta kuno kita. Penatua Mei dengan cemas berkata kepada Moyu Yan. Melihat Moyu Yan dan yang lainnya menggunakan Mukgu dan peledakan diri dari para pejuang maut untuk keluar dari pengepungan dan mendekati pelabuhan, dua teriakan burung yang melengking tiba-tiba terdengar. 252. Ini Grand Elder dan yang lainnya. Xing Wu Dao dan Xing Yun, yang telah menghonsum sipil jiwa peringkat bumi untuk menekan luka mereka, sangat senang melihat Lonelli Tian Xing dan Xing Yun kembali tepat waktu. Mata mereka bersinar dengan niat membunuh. Dalam pandangan mereka, kembalinya Tian Xing Solitaire dan Xing Yun sama dengan mengumumkan kematian aliansi pedagang tinta kuno. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Nona muda, apa yang harus kita lakukan? Ketika Tetua Mei melihat Gu Tian Xing dan Mo Yuan turun dari dua makhluk roh terbang, dia bingung harus berbuat apa. Dia menatap Mo Yuan yang berwajah pucat, yang panik di dalam, dan meminta pendapatnya. Mo Yuan menggigit bibirnya yang pucat dan berkata dengan tegas, bahkan jika ada secerca harapan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus menerobos. Kalian semua, berhenti. Bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Xing Yun dan solitari Tian Xing, yang telah kembali tepat waktu, tidak menyerang Mo Yuan dan Xing Yun. Sebaliknya, mereka memerintahkan dua anggota aliansi pedagang untuk berhenti. Grand Elder, mengapa hanya kamu yang kembali? Di mana ayahku dan yang lainnya? Xing Wu Dao, yang berlumuran darah, bertanya ketika dia melihat bahwa hanya Xing Yun dan Tian Xing solitari yang kembali. Tak satupun dari yang lain telah kembali. Kita akan bicara saat kita kembali. Xing Yun melirik Mo Yuan dan yang lainnya dan berkata dengan suara rendah. Kembali, Xing Wu Dao mengangkat alis dan menatap Xing Yun dengan tak percaya. Grand Elder, apakah Anda benar-benar akan membiarkan mereka pergi? Membiarkan harimau kembali ke gunung akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Jangan bicara lagi. Kalian semua, kembalilah bersamaku. Meskipun Xing Yun juga ingin melenyapkan aliansi pedagang tinta kuno dan mengambil alih wilayahnya, dia lebih takut pada Ye Chen Feng. Jika Ye Chen Feng benar-benar lolos dari pengejaran Raja Penyu Hitam dan kembali ke aliansi pedagang tinta kuno, dia akan membawa malapetaka ke aliansi pedagang bintang surgawi. Dan dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Grand Elder, apakah orang itu masih hidup? Xing Wu Dao bertanya dengan suara rendah. Melihat wajah Muram Xing Yun dan merasakan kekhawatirannya, Xing Wu Dao yang pandai segera menebak alasannya. Ya, Ye Chen Feng itu belum mati. Ye Chen Feng hanyalah dewa binatang surgawi, tetapi dia telah menggunakan kemampuan ilahi tingkat kaisar untuk berubah menjadi roh binatang buas dan berdiri di depan Raja Kura-Kura Hitam. Adegan ini sangat mengguncang hati Xing Yun dan Ye Chen Feng, menyebabkan mereka merasa khawatir dan takut. Dia benar-benar tidak mati. Setelah mengetahui bahwa Ye Chen Feng belum mati, ekspresi Xing Wu Dao berubah. Dia panik dan buru-buru berkata, Grand Elder, kami telah melepaskan semua kepura-puraan dengan aliansi pedagang tinta kuno. Muk Gu bahkan mati melindungi mereka. Permusuhan kami dengan aliansi pedagang tinta kuno tidak dapat didamaikan. Apa? Muk Gu sudah mati. Ekspresi Xing Yun sedikit berubah. Dia segera menatap Gutian Xing dan mengirim transmisi suara. Kakak Gu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Banyak hal telah berkembang di luar kendali kita. Ye Chen Feng itu tidak sederhana. Raja Kura-Kura Hitam kemungkinan besar tidak dapat membunuhnya. Gutian Xing menarik nafas dalam-dalam dan mentransmisikan suaranya dengan ekspresi serius. Saya menyarankan agar kita mengendalikan Mo Yuan terlebih dahulu dan menangani setiap perubahan dengan tetap berpegang pada status quo. Jika Ye Chen Feng itu benar-benar terbunuh, itu akan menjadi yang terbaik. Jika dia kembali dengan selamat, maka kita dapat menggunakan nyawa Mo Yuan sebagai alat tawar-menawar untuk membuatnya ragu dan memberi kita waktu untuk melarikan diri. Baiklah, ayo lakukan itu. Xing Yun menganggup dan segera mengarahkan pandangannya pada Mo Yuan dan yang lainnya, yang menatapnya seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Dia berkata dengan suara rendah, Mo Yuan, dua aliansi pedagang kita tidak ingin memulai pembantaian. Jika kamu bersedia untuk kembali ke aliansi pedagang surgawi bersamaku, aku akan membiarkan mereka pergi dan membiarkan mereka pergi. Benar-benar, Mo Yuan menatap wajah murung Xing Yun dan tetua Mei dan bertanya dengan ragu. Apa gunanya berbohong padamu dalam situasi ini? Xing Yun bertanya balik. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Meskipun Mo Yuan tahu bahwa kembali ke aliansi pedagang surgawi dengan Xing Yun menjadi pertanda buruk, dia tidak tahan melihat tetua Mei dan yang lainnya kehilangan nyawa mereka. Dia dengan erat menggigit bibirnya yang pucat dan berkata, Tidak, nona muda, kamu tidak bisa pergi dengan mereka. Kamu akan hancur oleh mereka. Penatua Mei dengan erat meraih lengan Mo Yuan dan berkata, Elder Mei, saya tidak punya pilihan lain. Saya tidak bisa melihat apapun terjadi pada Anda. Wajah cantik Mo Yuan mengungkapkan senyum sedih. Dia sepertinya telah menerima nasibnya. Penampilannya yang menyedihkan sangat menyedihkan. Elder Mei benar, kamu tidak bisa pergi bersama mereka. Saat Mo Yuan telah menerima takdirnya dan hendak pergi bersama Nebula dan yang lainnya, pilar air melesat ke langit dan meledak di permukaan laut. Mengenakan gaun merah, Moon Raimen, dengan sosok menggerahkan dan kaki ramping, melompat keluar dari laut dan mendarat di pelabuhan. Yue Ni Chang Melihat Moon Raimen muncul di pelabuhan setelah diteleportasi oleh batu teleportasi, hati Xing Yun dan Gu Tian Xing menegang. Mereka segera melihat sekeliling untuk melihat apakah Ye Chen Feng telah kembali. Nona muda Yue Ketika Mo Yuan melihat Yue Ni Chang tiba-tiba muncul, wajahnya yang putus asa dipenuhi dengan kegembiraan. Jika Yue Ni Chang baik-baik saja, maka kemungkinan besar Ye Chen Feng juga baik-baik saja. Mo Yuan sangat emosional hingga air mata memenuhi matanya. Tidak perlu melihat. Jika Cheng Feng kembali, apakah menurutmu dia masih akan membiarkanmu hidup? Yue Raimen dengan cepat muncul di samping Mo Yuan. Dia dengan dingin melihat ekspresi jelek dari Xing Yun dan Mo Yuan. Kakak Gu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Penampilan Yue Ni Chang benar-benar mengacaukan rencana mereka. Xing Yun tidak punya pilihan selain bertanya pada Gu Tian Xing yang banyak akal. Mo Yuan ini harus ditangkap. Jika kita bisa menangkap Yue Ni Chang, maka itu akan lebih baik. Bahkan jika Ye Chen Feng kembali, kita tidak perlu takut padanya. Gu Tian Xing berkata dengan kejam. Berpikir tentang hubungan antara Yue Ni Chang dan Ye Chen Feng, Xing Yun menganggup dan menjawab, baiklah, mari kita serang Yue Ni Chang bersama-sama dan biarkan Wu Dao dan yang lainnya menangkapnya. Nona Yue, mengapa Cheng Feng tidak kembali bersamamu? Mo Yuan memandangi wajah menawan Yue Ni Chang dan bertanya dengan agak emosional. Cheng Feng harus segera kembali. Yue Ni Chang berkata dengan dingin. Dia tidak memberitahu Mo Yuan tentang situasi Ye Chen Feng yang sebenarnya. Saat berbicara, Yue Ni Chang tiba-tiba merasakan niat membunuh yang kuat datang dari Xing Yun dan Gu Tian Xing. Muridnya yang hitam pekat segera menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya. Dia dengan dingin berkata, Apa? Kamu ingin bertarung? Apakah Anda tahu konsekuensi dari pertempuran? Yue Ni Chang, apa menurutmu Ye Chen Feng bisa kembali? Dikejar oleh Raja Penyu Hitam, dia pasti sudah mati. Xing Yun dengan dingin berkata, Saya menyarankan Anda untuk menjadi pintar. Dengan begitu, Anda akan lebih sedikit menderita. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Setelah mendapatkan peluang besar di gua bawah air, Xing Yun dan Gu Tian Xing sama-sama menerobos ke alam leluhur binatang buas mistik tingkat kelima. Mereka tidak menempatkan Yue Ni Chang tingkat keempat di mata mereka. Kalian mundur, Serahkan padaku. Ekspresi Yue Ni Chang tenggelam. Ice Fox ekor tiga muncul di sekitar tubuhnya. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat menyebar dari tubuhnya yang berapi-api. Meskipun budidaya Yue Ni Chang lebih rendah dari Xing Yun dan Gu Tian Xing, dia telah mengolah alam bon tempering ke lingkaran besar di gua bawah air. Kekuatan fisiknya telah mencapai 500 ribu jin yang mencengangkan. Selain kayu dingin dan air musim gugur yang diberikan Ye Chen Feng padanya, dia tidak takut pada Xing Yun dan Gu Tian Xing. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan kami karena tidak sopan. 253. 500 ribu jin kekuatan, meledak. Keterampilan jiwa Xing Yun dan Gu Tian Xing yang kuat merobek udara. Yue Ni Chang segera mengedarkan perisai ilahi enam meridiannya, dan kekuatan 500 ribu jin meletus dari tubuhnya. Kekuatan jiwa yang melonjak dan 550 ribu kilogram kekuatan disuntikkan ke dalam kayu es dan air musim gugur, dan lapisan cahaya merah segera muncul di permukaannya. Seolah-olah mereka berwarna merah darah, dan mereka menghadapi keterampilan jiwa yang dilepaskan oleh duo Xing Yun. Gemuruh. Tiga keterampilan jiwa bertabrakan, dan energi tak terbatas menyapu ke segala arah. Energi kekerasan menyebabkan beberapa murid yang lebih lemah dari tiga serikat pedagang mundur. Mereka tidak bisa menahan tekanan yang menakutkan. Pedang air bulan tanpa batas, hancurkan. Yue Ni Chang mundur selangkah dan segera menstabilkan dirinya. Dua pedang air bulan tanpa batas memotong badai energi, membawa kekuatan penghancur yang mencengangkan saat mereka menebas ke arah Xing Yun dan Gu Tian Xing. Serangan sengit itu memaksa mereka berdua mundur, dan darah di tubuh mereka bergolak hebat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Xing Yun dan Gu Tian Xing yakin bahwa mereka bahkan bisa melawan leluhur mistik bis peringkat ke-6 jika mereka bekerja sama. Namun, Yue Ni Chang adalah leluhur mistik bis peringkat ke-4, namun mereka dipukul mundur olehnya. Untuk apa kalian berdua berdiri di sana? Bunuh semua orang kecuali Mo Yu Yan. Xing Yun dan Gu Tian Xing memerintahkan dengan keras. Sekarang setelah mereka melepaskan semua kepura-pura dari keramahan, mereka tidak lagi ragu. Bunuh siapa saja yang berani mendekat. Tubuh menggerahkan Yue Ni Chang memancarkan aura yang menakutkan. Dia seperti dewi perang yang mendominasi, memegang kayu dingin dan air musim gugur di tangannya saat dia memelototi musuhnya. Seni tombak petir surgawi. Seni sabar awan soliter. Xing Yun dan Gu Tian Xing dengan paksa menekan aura yang melonjak di tubuh mereka dan menggunakan keterampilan jiwa mereka untuk membombardir Yue Ni Chang lagi. Mereka ingin mengikatnya dan menciptakan kesempatan bagi Xing Wu Dao dan yang lainnya untuk menangkap Mo Yu Yan. 500 ribu jin kekuatan, hancurkan. Duo soliter Tian Xing melepaskan keterampilan jiwa mereka yang kuat, tetapi Mo Yu Yan terus melepaskan kekuatan fisiknya yang kuat. Dia menggunakan kayu dingin dan air musim gugur untuk menghadapi mereka secara langsung. Meskipun kedua pedang ini tidak melepaskan keterampilan jiwa apapun, mereka memiliki kekuatan 550 ribu kilogram. Bayangan pedang yang menakutkan menembus dua keterampilan jiwa seperti pisau panas menembus mentega, dan menembus dada mereka dengan kekuatan yang tak terbendung. Saat mereka berdua akan menghindar, Yu Yan I Chang menggunakan dua jimat jarum emas bayangan terakhir, yang berubah menjadi sejumlah besar jarum emas dan menyerang jiwa mereka. Xing Yun dan Lone Li Tian Xing segera merasa seolah-olah kepala mereka ditusuk jarum. Jiwa mereka dilubangi oleh kedua jimat itu, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubang mereka. Jimat jarum emas pengubah bayangan menembus jiwa mereka. Reaksi Star Clout dan Lone Li Tian Xing sedikit tertunda. Kedua lampu pedang yang tajam menembus pertahanan mereka dan membuat lubang berdarah di dada mereka. Darah menyembur keluar tak terkendali. Setelah menggunakan jimat jarum emas transformasi bayangan untuk melukai Xing Yun dan Xing Wu Dao, Yue Rai Sang tidak melanjutkan dengan serangan lain. Sebaliknya, dia dengan cepat berbalik dan berdiri di depan Mo Yan dan yang lainnya, memaksa Xing Wu Dao dan yang lainnya mundur. Serang bersama, siapapun yang melukainya akan mendapat hadiah besar. Dengan tubuh dan jiwa mereka terluka, kekuatan Xing Yun dan Lone Li Tian Xing sangat berkurang. Xing Yun memerintahkan para ahli dari dua aliansi pedagang untuk menyerang Yue Ni Chang bersama-sama. Jika kamu tidak takut mati, maka seranglah. Aku jamin kamu tidak akan hidup untuk melihat matahari besok. Yue Ni Chang tidak memiliki sedikitpun rasa takut di wajahnya. Untuk apa kalian semua berdiri? Aku akan membunuh siapapun yang tidak menyerang. Melihat para ahli dari dua serikat pedagang diintimidasi oleh Moon Raiman, Xing Yun sangat marah dan memerintahkan dengan ganas. Di bawah ancaman niat membunuh Xing Yun dan Lone Li Tian Xing yang menakutkan, kedua aliansi pedagang tidak punya pilihan selain menyerang. Sejumlah besar keterampilan jiwa melonjak seperti gelombang pasang, menyebabkan ruang bergetar hebat saat mereka membombardir Yue Ni Chang. Jimat Giyok Dingin 100 Kristal Meskipun Yue Ni Chang punya cukup waktu untuk mengelak, jika dia melakukannya, Mo Yuan dan yang lainnya di belakangnya akan menderita. Tidak punya pilihan, dia dengan cepat menghancurkan 200 Kristal Kold Jade Talisman, membentuk dua lapisan penghalang cahaya kristal dingin di depannya untuk memblokir keterampilan jiwa yang masuk. Boom-boom-boom. Serangkaian ledakan memekakkan telinga terdengar. Kekuatan ledakan yang kuat menyebabkan retakan muncul di seluruh penghalang cahaya kristal dingin. Retakan seperti sarang laba-laba muncul di tanah yang keras dan menyebar terus-menerus. 500 ribu jin kekuatan, hancurkan. Saat dua penghalang cahaya kristal dingin akan pecah, rubah es berekor tiga muncul di belakangnya. Kekuatan 500 ribu jinnya meledak. Kayu dingin dan air jernih bersinar dengan cahaya tajam. Pedang akuamun tanpa batas. Kekuatan dan kekuatan jiwa terjalin. Cahaya pedang ganda yang tajam menebas dengan sembrono, memotong keterampilan jiwa yang melemah dan membombardir para ahli dari dua aliansi pedagang. Ah! Ceritan sengsara terdengar satu demi satu. Di bawah serangan pedang akuamun tanpa batas Yuanichang, lebih dari sepuluh ahli tercabik-cabik oleh cahaya pedang yang tajam. Darah dan anggota tubuh yang patah berserakan di tanah. Seni tombak petir surgawi, seni pedang awan kuno. Memanfaatkan kesempatan ketika Yuanichang akan melakukan serangan balik, Xing Yun dan Lonelli Tian Xing menyerang pada saat yang sama. Dua keterampilan jiwa yang kuat membombardir Yuanichang berturut-turut, menembus penghalang cahaya kristal dingin dan melukai tubuh Yuanichang. Aliran darah tak terkendali menyembur keluar dari mulutnya dan berceceran ke tanah. Dia sudah terluka, ayo serang bersama. Xing Wu Dao melihat bahwa wajah pucat Yuanichang tidak cerah. Dia segera mengumpulkan semangat juang semua orang dan menyerang Yuanichang dengan sekuat tenaga, ingin melukainya sekaligus. Murid aliansi pedagang tinta kuno, dengarkan. Serangan balik dengan sekuat tenaga. Mo Yuan melihat bahwa Yuanichang terluka oleh Xing Yun dan Lonelli Tian Xing, dan segera memimpin para ahli aliansi pedagang tinta kuno untuk melakukan serangan balik. Pertempuran sengit pecah di pelabuhan. Dalam sekejap, pemandangan menjadi kacau, dan orang-orang sekarat dalam kekacauan itu. Mo Yuan, cepat bawa orang-orangmu dan mundur. Jangan terlibat. Yuanichang, yang sedang bertempur dalam pertempuran berdarah, melihat bahwa para ahli aliansi pedagang tinta kuno benar-benar ditekan, dan orang-orang terus-menerus mati. Tetapi, mundur jika kamu tidak ingin mati. Yuanichang berteriak di bawah tekanan berat menahan serangan Lonelli Tian Xing, Xing Yun, Xing Udao, dan Gu Danyun sendirian. Tetua Mei, Tetua Hong, Pelindung Si, kalian membantu Nona Yue menangkis musuh. Sisanya, mundur bersamaku. Mo Yuan tahu bahwa dia tidak bisa banyak membantu. Dia menggigit bibirnya dan memberi perintah. Namun, kekuatan keseluruhan dari dua aliansi pedagang itu terlalu kuat. Penatua Mei dan yang lainnya, yang berada di peringkat enam dewa binatang surgawi, tidak dapat membantu Yuanichang sama sekali. Serangan mereka dengan cepat ditekan. Pengapian Kidarah Dengan serangannya ditekan oleh Lonelli Tian Xing dan yang lainnya, Yuanichang menggertakkan giginya dan dengan cepat menyulut semua kidarah di tubuhnya. Dia meningkatkan kekuatannya secara maksimal, dan menciptakan serangkaian bayangan pedang yang tajam untuk menahan serangan keempatnya. Yuanichang menyalakan kidarahnya dan mulai bertarung dengan sekuat tenaga. Tian Xing yang kesepian, Xing Yun, dan yang lainnya juga menyalakan kidarah mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menekan serangannya, ingin melukainya dengan parah. Seiring waktu berlalu, luka Yuanichang mulai memburuk. Ini membuatnya ingin mundur. Yuanichang, kamu telah kehilangan kentunganmu. Menyerahlah dengan patuh. Merasa bahwa serangan Yuanichang semakin lemah dan semakin lemah, Lonelli Tian Xing dan yang lainnya merasa lega. Mereka berteriak gila-gilaan, ingin melukainya sekaligus. 254 Xing Yun, Gu Tian Xing, kamu mencari kematian. Sayap Raja Wali Emas mengepak dengan keras, menciptakan hembusan angin. Ye Chen Feng, yang terbang tinggi di langit, melihat Yuanichang dikelilingi oleh kelompok empat orang Gu Tian Xing. Dia segera marah dan meraung keras. Kamu Chen Feng, dia kembali. Mendengar raungan marah Ye Chen Feng, ekspresi Xing Yun, Gu Tian Xing, dan yang lainnya berubah. Mereka ketakutan dan menyerah untuk menyerang Yuanichang, mencoba memikirkan cara untuk menghadapinya. Orang-orang dari dua aliansi pedagang juga terintimidasi oleh raungan Ye Chen Feng. Mereka semua mundur dan berhenti menyerang. Cheng Feng, surga melindunginya. Dia baik-baik saja dan telah kembali dengan selamat. Mo Yuan, yang mengelak jauh, melihat Ye Chen Feng berubah menjadi sinar cahaya dan dengan cepat terbang. Dia sangat tersentuh sehingga air mata mengalir di pipinya. Hatinya yang menggantung akhirnya tenang. Ni Chang, cepat sembuhkan lukamu. Serahkan padaku. Aku akan membuat mereka membayar harganya. Ye Chen Feng dengan cepat muncul di samping Yuanichang, yang penuh dengan bekas luka. Dia memasukkan pil jiwa tingkat bumi ke dalam mulut kecil merahnya dan berbicara dengan niat membunuh. Oke. Yuanichang menemukan bahwa Ye Chen Feng telah menembus ke tingkat pertama alam leluhur binatang mistik. Wajah pucatnya menunjukkan senyum menawan saat dia dengan patuh berdiri di samping. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar lolos dari pengejaran mistik Turtle King. Setelah memikirkannya, Gu Tianxing hanya bisa berpikir untuk menggunakan mistik Turtle King untuk mengintimidasi Ye Chen Feng. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apa, kamu ingin menggunakan kura-kura itu untuk mengintimidasiku? Ye Chen Feng melihat niat Gu Tianxing. Dia mengungkapkan senyum dingin dan berkata, Tapi sayang sekali aku membunuh bajingan itu. Apa, kamu membunuh raja penyu mistik? Gu Tianxing dan yang lainnya melebarkan mata dan mulut mereka. Mereka memandang Ye Chen Feng dengan ngeri, Tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Raja kura-kura hitam sudah mati. Mereka tidak percaya bahwa raja kura-kura hitam, Yang telah melewati kesengsaraan petir dan menerobos ke tingkat keempat alam binatang surgawi, Sebenarnya dibunuh oleh Ye Chen Feng. Pada saat ini, ketakutan yang telah ditekan Lonelli Sky dan yang lainnya meletus dari tubuh mereka seperti gunung berapi, Menempati wajah mereka. Tubuh mereka mulai bergetar tak terkendali. Bagaimana kamu akan mati? Ye Chen Feng bertanya dengan dingin sambil melihat wajah pucat Lonelli Tianxing dan yang lainnya. Tuan Muda Ye, jadi ini semua salah kami. Kami bersedia memberikan dua serikat pedagang kepada Tuan Muda. Kami hanya berharap Tuan Muda dapat melepaskan kami dan memberi kami jalan keluar. Merasakan niat membunuh Ye Chen Feng dan berpikir tentang bagaimana dia telah membunuh Raja Penyu Hitam, Lonelli Sky dan yang lainnya merasa hati mereka merosot. Mereka memandang Ye Chen Feng dengan ketakutan dan memohon Ye Chen Feng untuk mengampuni mereka. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Jika kalian berempat bisa menahan satu serangan dariku, aku akan melepaskanmu. Tapi jika tidak bisa, maka jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan saat mati. Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang dan berkata dengan arogan. Setelah dia selesai berbicara, niat membunuhnya meletus seperti gunung berapi. Seluruh tubuhnya seperti pedang yang terhunus, sangat tajam dan tak tertandingi. Tuan Muda Ye, kami benar-benar tahu kesalahan kami. Tolong biarkan kami pergi. Memikirkan kembali bagaimana Ye Chen Feng telah menembus formasi pembunuh iblis dan langsung membunuh iblis hitam level 6, Xing Yun dan Lonelli Tian Xing tidak dapat memunculkan pemikiran perlawanan. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan penyesalan. Mereka menyesal telah dibutakan oleh keserakahan. Sebelum situasinya jelas, mereka secara membabi buta menganeksasi persatuan pedagang tinta kuno. Jika bukan karena tindakan konyol ini, mungkin ada kesempatan untuk meredakan situasi. Aku akan menghitung sampai 10. Jika kamu berhenti melawan, maka aku akan mengirimmu ke alam baka. Ye Chen Feng memandang Lonelli Tian Xing dan yang lainnya yang memohon belas kasihan. Dia tidak tergerak dan tanpa emosi. Tuan Muda Ye, 1-2-3 Mendengar bahwa Ye Chen Feng mulai menghitung, Lonelli Tian Xing dan yang lainnya tahu bahwa tidak ada ruang untuk rekonsiliasi. Mereka mengertakan gigi dan dengan cepat berkumpul bersama. Mereka membakar kidan darah mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka, menahan serangan Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. 10. Begitu dia mengatakan itu, Raja Naga Darah Berkepala 2 yang menakutkan muncul dari tubuh Ye Chen Feng dan terbang ke langit. Aura naga yang menakutkan menyapu sekeliling, memengaruhi hati semua orang. Banyak ahli Heavenly Beast Immortal tidak dapat menahan aura naga yang dilepaskan oleh Raja Naga Darah Berkepala 2. Mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lunak, dan mereka langsung jatuh ke tanah. Naga Darah Berkepala 2 Melihat binatang spiritual Ye Chen Feng, Moyu Yan benar-benar terpana. Dia tidak bisa membayangkan kesempatan seperti apa yang dimiliki Ye Chen Feng di gua bawah air untuk mengubah naga darah dan mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Halo Pembantaian Setelah bergabung dengan Raja Naga Darah Berkepala 2, kekuatan Ye Chen Feng langsung mencapai puncak level 6 leluhur binatang mistik. Setelah itu, dia memadatkan lingkaran cahaya pembunuhan, dan niat membunuh yang terakumulasi dari darah segar dan tulang meledak ke tubuh Gu Tian Xing dan yang lainnya, menyebabkan jiwa mereka bergetar. Mereka bisa mencium aroma kematian. Malam abadi Kekuatan serangan Ye Chen Feng telah mencapai batasnya. Dia meraung, dan 650 ribu jin kekuatan dan kekuatan pedang yang sempurna menyatu ke dalam Titanic Vault Heavenly Sword. Sinar pedang hitam yang mencuri semua cahaya di sekitarnya ditembakkan, merobek udara dan menebas ke arah Lonelli Tian Xing dan yang lainnya yang menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Kaca, kaca. Serangkaian suara pecah terdengar saat keterampilan jiwa yang dilepaskan Lonelli Tian Xing dan yang lainnya dengan membakar esensi darah mereka hancur satu demi satu. Pedang malam abadi merobek serangan mereka seperti pisau panas menembus mentega, dan kekuatan yang tersisa tidak berkurang sedikitpun karena terus membombardir mereka. Itu langsung menembus tubuh mereka, mengubahnya menjadi empat awan kabut darah. Mereka tewas di tempat. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh Lonelli Tian Xing dan yang lainnya dengan satu serangan pedang, anggota Celestial Star dan Solitary Cloud Business Alliance semuanya tercengang. Mereka tidak lagi memikirkan perlawanan saat mereka menatap Ye Chen Feng dengan ketakutan, tubuh mereka gemetar. Ye Chen Feng memandangi para ahli yang ketakutan dari dua aliansi pedagang dan dengan lantang mengumumkan, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi aliansi bisnis awan soliter atau aliansi bisnis surgawi di Pulau Bintang Tiga. Hanya akan ada aliansi bisnis tinta kuno. Saat itu, Ye Chen Feng telah berjanji untuk membantu aliansi bisnis tinta kuno menyatukan Pulau Bintang Tiga setelah kembali dari gua bawah air. Sekarang dia telah membunuh Lonelli Tian Xing dan yang lainnya dengan satu serangan pedang, kedua aliansi pedagang itu benar-benar yakin. Tidak ada yang berani melawan perintahnya. Dan dengan satu kalimat, dia telah mengubah situasi di Pulau Bintang Tiga, yang tetap tidak berubah selama ribuan tahun. Cheng Feng, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan kami, dan telah membantu almarhum kakek dan ayahku memenuhi keinginan mereka. Mo Yu Yan, yang tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya agak pucat, berjalan ke arah Ye Chen Feng dan menatapnya dengan tatapan membara saat dia berbicara dengan emosional. Melihat profil sisi pahat Ye Chen Feng pada jarak sedekat itu dan merasakan auranya yang mendominasi, Mo Yu Yan merasa bahwa dia sangat menawan saat ini. Dia tidak bisa tidak tertarik padanya, tidak bisa melepaskan diri. Ini yang aku janjikan padamu. Tentu saja, aku akan melakukannya, kata Ye Chen Feng dengan acuh-ta'acuh. Ayo kembali dan bicara, aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Setelah mengendalikan situasi, Ye Chen Feng tidak tinggal lama. Dia menyurupi Natua Mei dan yang lainnya membersihkan kekacauan itu dan kembali ke aliansi bisnis Tinta Kuno. 255 Yu Yan, ini adalah Demon Killing Formation yang aku peroleh dari membunuh Black Devil. Aku memberikannya padamu. Setelah kamu menyempurnakan formasi ini, bahkan Mystic Beast Peringkat 6 biasa tidak akan bisa mengancamu. Ye Chen Feng mengeluarkan formasi pembunuh iblis yang dia peroleh dari membunuh iblis hitam dan memberikannya kepada Mo Yu Yan. Meskipun formasi pembunuhan iblis sangat berharga dan kuat, itu tidak berguna bagi Ye Chen Feng saat ini. Sekarang Mo Yu Yan memilikinya, Ye Chen Feng bisa pergi tanpa khawatir. Cheng Feng, terima kasih. Mo Yu Yan tahu bahwa Demon Killing Formation adalah harta nomor satu Black Devil. Itu juga merupakan ketergantungan terbesarnya di ribuan wilayah laut. Setelah menerima formasi pembunuh iblis yang menyusut seukuran telapak tangan, Mo Yu Yan merasakan kehilangan di hatinya. Dia tahu bahwa Ye Chen Feng mungkin akan segera pergi. Yu Yan, selain dari formasi pembunuh iblis ini, di sini ada 10 tulang kristal iblis tanpa sifat iblis, 1 harta bumi tingkat tinggi, dan 5 harta bumi tingkat tinggi. Setelah memberikan formasi pembunuh iblis, Ye Chen Feng mengeluarkan tulang kristal iblis, harta bumi kelas tertinggi, dan barang-barang lainnya untuk diberikan kepada Mo Yu Yan. Cheng Feng, kamu pergi. Meskipun harta yang diberikan oleh Ye Chen Feng cukup membuat orang lain iri, Mo Yu Yan tidak tersenyum. Dia memandang Ye Chen Feng dengan penuh kasih sayang dan dengan enggan bertanya. Iya, Ni Chang dan aku sedang bersiap untuk pergi ke kota pembantaian di lautan Caotik. Ye Chen Feng menganggup dan tidak menyembunyikan keberadaannya. Kota pembantaian, Mo Yu Yan menggigit bibirnya yang basah dan berkata, Cheng Feng, aku punya permintaan lancang. Bisakah kamu menunggu sampai aliansi pedagang tinta Kunoku benar-benar menyatukan Pulau Bintang Tiga sebelum pergi? Oke. Ye Chen Feng menganggup dan dengan senang hati setuju. Primal Chaos Divine Wood telah melahap petir spiritual ungu ekstrim, dan Ye Chen Feng telah memperoleh 10 rumput guntur langit. Dia juga ingin meluangkan waktu untuk mencoba mengolah gaya kedua dari Seven Swords Strikers, Thunder Devor. Malam itu seperti air, dan cahaya bulan yang lembut turun, memercikkan permukaan laut, sepetak keperakan. Perahu nelayan itu seperti perahu daun, hanyut di permukaan laut. Meskipun seluruh Pulau Bintang Tiga berada dalam kekacauan, halaman kecil Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang sangat sunyi. Setelah menyaksikan kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, tidak ada yang berani mengganggu istirahatnya. Tujuh pedang penghakiman memang merupakan keterampilan dao kelas menengah. Kesulitan mengolahnya terlalu tinggi. Menerobos ke tingkat satu alam leluhur binatang yang mendalam, kekuatan Ye Chen Feng meningkat pesat, tetapi masih sangat sulit untuk mengolah tujuh pedang penghakiman. Saat dia menutupi seluruh tubuhnya dengan petir spiritual polaritas ungu dan membenamkan dirinya dalam mengolah tujuh pedang penghakiman, Mo Yuyan muncul di luar pintu Ye Chen Feng. Dia mengenakan gaun sifon putih. Sosoknya anggun, pinggangnya ramping, dan kakinya panjang dan lurus. Cheng Feng, aku punya masalah untuk didiskusikan denganmu. Bolehkah aku masuk? Mo Yuyan dengan lembut mengetuk pintu dan bertanya dengan lembut. Yuyan, kenapa kamu mencariku larut malam? Mendengar suara Mo Yuyan, Ye Chen Feng berhenti berkultivasi, membuka pintu, dan dengan lembut bertanya. Cheng Feng, kekuatan yang terkandung dalam dimen Kiling Array ini terlalu menakutkan. Aku tidak bisa memperbaikinya. Bisakah kamu membantuku? Mo Yuyan menatap Ye Chen Feng dengan mata berair dan dengan lembut bertanya. Di bawah cahaya, wajah halus Mo Yuyan diwarnai merah. Kulitnya putih dan halus. Tubuhnya memancarkan persona unik dan aroma samar, yang tanpa disadari meningkatkan personanya. Masuk. Ye Chen Feng mengalihkan pandangannya dari tubuh memikat Mo Yuyan. Dia membawanya ke kamar dan menutup pintu. Ye Chen Feng memberi isyarat agar Mo Yuyan duduk dan dengan lembut berkata, Yuyan, keluarkan Array Pembunuh Iblis dan ikat dengan darahmu. Aku akan membantumu menekan kekuatan Array Pembunuh Iblis. En. Mo Yuyan menganggup dan mengeluarkan Dimen Kiling Array. Dia dengan lembut menggigit jarinya dan menekan jari telunjuknya yang berlumuran darah ke dalam Array Pembunuh Iblis. Uuuu. Teriakan hantu yang menusuk tulang bergema dari Dimen Kiling Array. Ki Iblis tak berujung dilepaskan, dan seperti mulut besar, ia mencoba melahap Mo Yuyan. Merusak. Melihat sejumlah besar Ki Iblis menyembur keluar, kekuatan pedang sempurna Ye Chen Feng menyembur keluar dari tubuhnya dan menghancurkan Ki Iblis. Raja Naga Darah Berkepala II, Tekan. Pada saat berikutnya, Raja Naga Darah Berkepala II menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam Array Pembunuh Iblis, secara paksa menekan Ki Iblis dan membantu Mo Yuyan memperbaiki Array Pembunuh Iblis. Waktu perlahan berlalu, dengan bantuan Ye Chen Feng, Array Pembunuh Iblis secara bertahap bergabung dengan darah Mo Yuyan dan mengikatnya dengan darahnya. Sungguh kekuatan yang kuat. Setelah menyempurnakan Array Pembunuh Iblis, Mo Yuyan segera merasakan kekuatannya. Dia tidak ragu bahwa jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan leluhur binatang mistik kelas 6 harus menghindarinya. Cheng Feng, terima kasih banyak. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku tidak akan berani membayangkan nasibku. Dengan pikiran, Mo Yuyan menyimpan di menkiling Array ke dalam tubuhnya. Dia memandang Ye Chen Feng dengan penuh kasih sayang dan rasa terima kasih. Yuyan, kamu juga banyak membantuku, jadi kamu tidak perlu mengingatnya. Ye Chen Feng menatap wajah cantik Mo Yuyan dan menunjukkan senyum tipis. Dia berkata, Oke, sudah larut. Kamu harus kembali dan istirahat. Cheng Feng, aku tidak ingin kamu pergi. Aku khawatir jika kamu pergi, aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Mo Yuyan menggigit bibirnya yang lembab dan tiba-tiba memeluk Ye Chen Feng, menyandarkan kepalanya di pelukan hangatnya. Dia enggan berpisah dengannya. Merasakan kelembutan yang membara di pelukannya, hati Ye Chen Feng bergoyang. Namun segera, dengan hati bela dirinya yang teguh, dia menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia berkata, Yuyan, saya dengan sepenuh hati mengejar puncak jalur bela diri dan dao tertinggi. Saya tidak bisa tinggal di sini selamanya. Namun, saya berjanji kepada Anda bahwa saya pasti akan kembali untuk menemui Anda lagi. Benar-benar. Mo Yuyan mengedipkan matanya yang besar dan merah. Dia melihat wajah serius Ye Chen Feng dari jarak dekat dan bertanya, En, aku janji. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Terima kasih, Cheng Feng. Setelah menerima janji Ye Chen Feng, Mo Yuyan tersenyum melalui air matanya. Melihat wajah tampan Ye Chen Feng, dia tiba-tiba menjadi berani. Dia berjinjit dan mencium bibir Ye Chen Feng, mengingat seleranya. Cheng Feng, sudah larut. Aku akan kembali sekarang. Kemudian, dengan wajah memerah dan ekspresi puas, Mo Yuyan tidak berani melihat ekspresi rumit Ye Chen Feng dan segera pergi. Ai. Melihat sosok kepergian Mo Yuyan, Ye Chen Feng dengan lembut menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mo Yuyan memiliki perasaan padanya. Dia juga tidak menyukai Mo Yuyan yang menawan dan tegas. Namun, dia dengan sepenuh hati mengejar puncak seni bela diri. Dia tidak akan membiarkan seorang wanita mengalihkan perhatiannya dan mempengaruhi hatinya seni bela diri. Oleh karena itu, dia tidak bisa menerima perasaan Mo Yuyan. Ada apa? Mo Yuyan baru saja pergi dan kamu sudah teralihkan perhatiannya. Apa yang kamu lakukan di kamar di belakang punggungku? Saat Mo Yuyan pergi, Yue Nichang masuk. Dia mengenakan gaun merah panjang. Dia memiliki sosok yang menggerahkan dan penampilan yang menawan. Dia memancarkan pesona yang fatal dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia menatap Ye Chen Feng dan berkata dengan ekspresi tidak baik. Apa yang bisa kita lakukan? Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan berkata tanpa daya, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Sebelum mencapai puncak seni bela diri, aku tidak akan mempertimbangkan urusan cinta. Aku hanya membantunya menyempurnakan arai pembunuh iblis. Kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya. Anda bahkan tidak akan mempertimbangkan saya. Yue Nichang melangkah lebih dekat. Wajah menawannya hampir menyentuh wajah Ye Chen Feng saat dia sedikit membuka bibir merahnya yang seksi. Cukup, Nichang. Jangan goda aku lagi. Aku akan keluar untuk berkultivasi. Merasakan aroma yang keluar dari mulut Yue Nichang dan melihat wajahnya yang cantik, Ye Chen Feng merasakan perasaan aneh di hatinya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Huff, pria dengan niat jahat tapi tidak punya nyali. 256 Larut malam, bulan yang dingin menggantung di langit. Cahaya bulan yang dingin bersinar di laut yang gelap gulita, menciptakan riak cahaya. Sky Thunder Grass, haluskan. Untuk mempercepat kultivasinya dari langkah kedua dari tujuh pedang penghakiman, Devor Guntur, Ye Chen Feng mengeluarkan Sky Thunder Grass yang dia peroleh dari perbendaharaan Sekte Hantu Surgawi. Dia mengedarkan Sol Devor Art dan menelannya ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, sejumlah besar Sky Thunder meledak di tubuh Ye Chen Feng. Petir bergelombang menerangi langit malam yang gelap gulita. Gerakan pedang yang sempurna, simpulkan kekuatan Grand Dao. Tujuh pedang penghakiman adalah teknik Dao tingkat menengah. Itu membutuhkan kekuatan Dao besar untuk digunakan. Ye Chen Feng melepaskan teknik pedang sempurnanya untuk menyimpulkan kekuatan Dao agung. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan Sky Thunder dan Purple Spiritual Lightning yang dilepaskan oleh Sky Thunder Grass untuk mengolah Thunder Devor. Saat Ye Chen Feng tenggelam dalam proses budidaya tujuh pedang penghakiman, situasi di Pulau Bintang Tiga berubah drastis. Menggunakan pencegahan Ye Chen Feng, Mo Yuan bergerak melawan dua aliansi pedagang. Dia membasmi para pembangkang dan mencaplok wilayah yang dikuasai oleh dua aliansi pedagang. Sejak saat itu, kekuatan di Three Star Island dipersatukan. Aliansi pedagang Tinta Kuno menjadi penguasa mutlak Pulau Bintang Tiga, dan Mo Yuan menjadi wanita dengan otoritas terbesar di Pulau Bintang Tiga. Setelah menyatukan wilayah Pulau Bintang Tiga, wajah cantik Mo Yuan tidak menunjukkan sedikitpun kegembiraan. Ini karena dia tahu bahwa Ye Chen Feng, yang telah menggerakkan hatinya dan membuatnya mengembangkan cinta yang tak terlupakan untuknya, dapat meninggalkan Pulau Bintang Tiga kapan saja. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka menyerahkan segalanya dan mengikuti Ye Chen Feng. Namun, dia tahu bahwa dia dan Ye Chen Feng adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Kesenjangan kekuatan di antara mereka hanya akan tumbuh semakin besar. Dia hanya bisa menyembunyikan cintanya di dalam hatinya. Saat Pulau Bintang Tiga berangsur-angsur mendapatkan kembali ketenangannya, tiga kapal yang panjangnya beberapa ratus meter dan tinggi puluhan meter muncul di perairan dekat Pulau Bintang Tiga. Mereka memiliki kepala binatang buas yang tertanam di haluan dan tidak bisa ditembus. Bendera Bulan Hitam tergantung di tiang bendera. Ketiga kapal ini milik Mystic Moon Sekte Mystic Moon Island. Sekte Bulan Mystic adalah kekuatan nomor satu di Pulau Bulan Mystic. Kekuatan keseluruhan mereka bahkan lebih kuat dari Sekte Setan Hitam. Grand Elder, Pulau Bintang Tiga ada di depan. Di gelada kapal pesiar di tengah, Grandmaster binatang Mystic tingkat 4 yang kekar dengan bekas luka kelabang di wajahnya berdiri di depan seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju. Pria tua itu mengenakan jubah hitam dengan pola air, dan matanya yang dalam bersinar terang saat dia berbicara dengan hormat dengan tangan di belakang punggungnya. N. Sebentar lagi, tutup semua pelabuhan di Three Stars Island dan larang semua kapal melaut. Jika gadis Mo Yuan itu tidak mendengarkan, maka basu aliansi pedagang tinta kuno dengan darah. Sekte Bulan Mystic terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Pulau Bintang Tiga telah disatukan. Namun, setelah bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa penguasa Pulau Bintang Tiga saat ini, aliansi pedagang tinta kuno, tidak terlalu kuat. Mereka ingin mengambil alih aliansi pedagang tinta kuno sebelum mereka benar-benar berkuasa dan mengendalikan Pulau Bintang Tiga. Tiga kapal dari Sekte Bulan Mystic mendekati pelabuhan Pulau Bintang Tiga dengan kecepatan yang sangat cepat. Mo Yuan adalah orang pertama yang mendengar berita itu dan segera pergi mencari Ye Chen Feng. Namun, dia mengetahui dari Yue Nichang bahwa Ye Chen Feng berkultivasi di laut sekitar Pulau Bintang Tiga. Dia tidak punya pilihan selain memerintahkan orang untuk mencari Ye Chen Feng sambil memimpin para ahli dari aliansi pedagang tinta kuno ke pelabuhan. Grand Elder, wanita jangkung dan ramping dengan gaun hijau itu adalah pemimpin aliansi dari aliansi pedagang tinta kuno, Mo Yuan. Tria kekar yang bertanggung jawab atas berita di Pulau Bintang Tiga menunjuk Mo Yuan di pelabuhan dan berkata dengan lembut. Huff, seorang gadis kecil yang masih basah di belakang telinga berani mendominasi Pulau Bintang Tiga. Dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Namun, jika dia bersedia menjadi selirku, aku bisa mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan. Tetua Sekte Mistik Moon Sekte melihat wajah indah Mo Yuan, sosok tinggi dan anggun, dan temperamen yang unik. Matanya berbinar saat pikiran jahat muncul di benaknya. Siapa gadis itu? Ketika penatua agung dari Mistik Muncul mengalihkan pandangannya dari Mo Yuan ke Moon Raimen, cahaya yang membakar di matanya menjadi lebih intens. Dia menemukan bahwa Moon Raimen, dengan penampilannya yang menawan dan mempesona, bahkan lebih menawan dan menarik. Aku tidak tahu. Dia seharusnya bukan sosok penting dari aliansi pedagang tinta kuno. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya dan menebak. Karena Mo Yuan secara khusus memerintahkan identitas Ye Chen Feng dan Yueni Chang untuk disegel, Sekte Bulan Mistik tidak mengetahui keberadaan mereka tanpa penyelidikan mendalam. Mo Yuan, aku adalah tetua agung dari Sekte Bulan Mistik. Aku datang hari ini untuk memberikan kesempatan kepada aliansi pedagang tinta kuno mu. Tetua agung Sekte Bulan Mistik, yang merupakan leluhur binatang mistik level 6, berdiri di geladak kapal pusat dan menatap Yueni Chang, Mo Yuan, dan yang lainnya. Yueni Chang menghargai kebaikan tetua agung, tetapi aliansi pedagang tinta kuno kita tidak ambisius dan tidak membutuhkan peluang apapun. Semuanya, silakan kembali. Mo Yuan melihat para ahli mistik Moon Sekte yang memendam niat buruk dan berkata tanpa rasa takut. Kenapa? Apakah aliansi pedagang tinta kuno mu meremehkan Sekte Bulan Mistikku? Grand Elder mendengar nada pantang menyerah dalam suara Mo Yuan dan sedikit mengernyit. Suaranya langsung berubah dingin. Grand Elder, jangan bertele-tele. Aliansi pedagang tinta kuno kita tidak akan mundur. Mo Yuan sengaja menjelaskannya. Apakah begitu? Tapi masalah ini tidak terserah Anda. Tetua agung dari Sekte Bulan Mistik mengungkapkan jejak arogansi dan berkata, jika aliansi pedagang tinta kuno Anda tidak ingin menghilang dari Pulau Bintang Tiga, Anda sebaiknya tunduk pada Sekte Bulan Mistik saya. Jika tidak, jangan, jangan salahkan saya karena membuat aliansi pedagang tinta kuno Anda menghilang dari Pulau Bintang Tiga. Nada yang besar sekali. Meskipun dia tidak dapat menemukan Ye Chen Feng, Mo Yuan tahu bahwa Ye Chen Feng sedang berkultivasi di dekatnya. Dia tak kenal takut dan memanggil Demon Killing Array. Array pembunuh iblis, harta nomor satu dari Sekte Setan Hitam, bagaimana mungkin itu ada di tanganmu? Sekte Bulan Mistik dan Sekte Setan Hitam keduanya adalah kekuatan teratas Pulau Bulan Mistik dan sangat akrab satu sama lain. Ketika Mo Yuan memanggil Demon Killing Array, Grand Elder dari Mystic Moon Sekte segera mengenalinya. Gelombang emosi yang besar melonjak di dalam hatinya saat pikiran menakutkan melintas di benaknya. Tepat ketika Mo Yuan memanggil Array pembunuh iblis dan mengintimidasi para ahli Sekte Bulan Mistik, suasananya sangat tegang. Suara guntur yang memekakan telinga terdengar di laut tidak jauh dari sana. Ye Chen Feng, yang tenggelam dalam proses budidaya tujuh pedang penghakiman, tiba-tiba membuka matanya. Sinar cahaya yang tajam keluar dari matanya yang dalam seperti kilat di malam yang gelap. Bang! Kolom air setinggi beberapa ratus meter meledak di permukaan laut. Ye Chen Feng melompat ke udara dari laut. Sejumlah besar kekuatan petir berputar di sekitar tubuhnya, samar-samar membentuk pusaran petir. Setelah lebih dari sebulan berkultivasi, Ye Chen Feng akhirnya memahami gaya kedua dari tujuh pedang penghakiman, Thunder Devor. Siapa ini? Melihat Ye Chen Feng melayang di udara dengan pusaran petir berputar di sekitar tubuhnya, tetua agung dari Sekte Bulan Mistik dan yang lainnya mencium bau bahaya yang kuat dan merasa tidak nyaman di hati mereka. Tujuh pedang penghakiman, Thunder Devor. Ye Chen Feng telah mendengar percakapan antara tetua agung mistik Mun Chult dan Mo Yu Yan. Melihat tiga kapal raksasa dari jauh, tubuh Ye Chen Feng tiba-tiba bergerak, berubah menjadi sambaran petir saat dia menusukkan pedangnya ke tiga kapal. Saat dia mengayunkan pedangnya, pusaran guntur yang mengelilingi tubuhnya menyembur keluar. Kekuatan jalan besar berubah menjadi petir yang tak ada habisnya. Seperti sambaran petir ungu, ia membelah langit dan membelahnya menjadi dua. Dengan kekuatan penghancur yang mencengangkan, ia membombardir tiga kapal raksasa yang berjajar di kejauhan. Untuk sesaat, udara terkoyak, dan langit dan bumi berguncang. Pedang petir yang menakutkan menelan segalanya, dan di bawah tatapan ngeri dari orang-orang sekte bulan mistik, pedang itu dengan cepat meledak. Gemuruh. Serangkaian ledakan memekakan telinga terdengar. Tiga kapal raksasa berturut-turut diserang oleh gaya kedua dari tujuh pedang penghakiman, Thunder Devor. Lambung kapal yang kokoh ditembus, dan ratusan ahli mistik Mun Sekte di kapal langsung terbunuh. Menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini, semua orang yang hadir terkejut dan lupa bernapas. Dua ratus lima puluh tujuh. Kamu, siapa kamu? Meskipun penatua agung Sekte Bulan Mistik berhasil mempertahankan hidupnya, dia juga terluka para oleh sisa kekuatan pedang pemakan guntur. Melihat Ye Chen Feng, yang telah memanggil Golden Rock Wings dan perlahan terbang, seluruh hatinya bergetar. Orang yang membunuhmu. Ye Chen Feng dengan dingin menatap penatua pertama dari Sekte Bulan Mistik dan berkata tanpa sedikitpun emosi. Aku tetua agung dari Sekte Bulan Mistik. Jika kamu berani membunuhku, aku jamin kamu akan diburu tanpa henti oleh Sekte Bulan Mistik. Ketika tetua agung Sekte Bulan Mistik bersentuhan dengan mata Ye Chen Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh, dia merasa seolah sedang ditatap oleh Grim Rapper. Keringat dingin dalam jumlah besar muncul di dahinya saat dia memperingatkan dengan agak malu-malu. Aku bahkan berani membunuh Raja Kura-Kura Hitam dan Iblis Hitam. Mengapa aku harus takut pada Sekte Bulan Mistikmu? Ye Chen Feng mendengus dan berkata dengan jijik. Ye Chen Feng memiliki pemahaman tentang kekuatan keseluruhan Mistik Mun Sekte dari Mo Yuan. Dia tahu bahwa setidaknya ada tiga ahli level enam Mistik Beast Sek di Mistik Mun Sek, tetapi tidak ada ahli Reverse Beast King. Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia bisa mengalahkan semua ahli Mistik Beast Sek, jadi dia tidak menempatkan Mistik Mun Sek di matanya. Apa? Iblis Hitam mati di tanganmu, dan kamu bahkan membunuh Raja Kura-Kura Hitam. Mendengar berita ini, Penatua Agung merasa seolah-olah ada sambaran petir yang tiba-tiba menghantamnya. Ketakutan yang datang dari bagian terdalam jiwanya menempati tubuhnya, menyebabkan hatinya bergetar. Bukan hanya dia, tetapi anggota Mistik Mun Sekte yang cukup beruntung untuk bertahan hidup juga ketakutan. Jika ketiga kapal itu tidak rusak parah, mereka pasti sudah melarikan diri sejak lama. Nah, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Jika tidak, saya akan mengirim Anda ke jalan, kata Ye Chen Feng dengan niat membunuh saat dia mengaktifkan teknik delapan saasura dan menelanki kematian yang mengambang ke dalam tubuhnya. Ye Chen Feng tidak memiliki jejak belas kasihan untuk anggota Mistik Mun Sekte. Dia sangat jelas bahwa jika dia tidak lebih kuat dari mereka, apa yang menunggunya dan aliansi pedagang tinta kuno adalah kehancuran. Tunggu, ini semua salah kami hari ini. Tuan, apa yang Anda inginkan agar kami pergi? Selama Tuan mengatakannya, saya pasti akan memenuhi permintaan Tuan. Meskipun Penatua Agung dari Sekte Bulan Mistik telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, ketika dia menghadapi kematian, dia takut. Dia mengabaikan martabatnya dan memohon Ye Chen Feng untuk melepaskannya. Kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku. Jika ada kebutuhan, saya pribadi akan pergi ke Mistik Mun Sek Anda untuk mendapatkannya. Saat dia berbicara, Raja Naga Darah Berkepala Dua muncul di tubuh Ye Chen Feng dan meraung ke langit. Karakter, Raja Kuno memancarkan kekuatan naga yang menakutkan yang memengaruhi hati para murid Sekte Bulan Mistik. Binatang Spiritual Mutan, Naga. Melihat roh binatang Ye Chen Feng, hati tetua agung Mistik Mun Sekte bergetar. Dia akhirnya mengerti mengapa aliansi bisnis Tinta Kuno memiliki kekuatan untuk mencaplok aliansi bisnis Bintang Surgawi dan aliansi bisnis Awan Soliter dalam waktu sesingkat itu dan menyatukan Pulau Bintang Tiga. Dia juga tahu bahwa keputusan Master Sekte Bulan Mistik untuk mencaplok aliansi pedagang Mokuno telah memprovokasi musuh bagi Sekte Bulan Mistik. Suara mendesing. Suara mendesing. Sayap Raja Wali Emas mengepak dengan keras, memicu semburan angin topan. Ye Chen Feng memegang pedang titanik dan terbang turun dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat, membunuh Tetua Agung dari Sekte Bulan Mistik. Ketika Ye Chen Feng bergerak, Yue Ni Chang, Mo Yu Yan, Tetua Mei, dan yang lainnya juga bergerak. Mereka melompat ke kapal yang rusak parah dan membunuh musuh. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Dalam menghadapi serangan pasang surut Ye Chen Feng, Tetua Agung dari Sekte Bulan Mistik tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Luka-lukanya terus memburuk. Ketika Ye Chen Feng mengirimnya terbang dengan tebasan dan menghancurkan vitalitasnya, dia meraung putus asa. Aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Ye Chen Feng muncul di belakangnya dalam sekejap. Dia menekankan tangan kanannya ke kepala Penatua Agung dan menggunakan seni pemakan jiwa untuk melahap makhluk roh Penatua Agung. Dia mengakhiri hidup Penatua Agung dan mengambil barang-barangnya. Kemudian, Ye Chen Feng membunuh jalannya ke kerumunan. Saat membantai para ahli mistik Mun Sekte, dia menggunakan seni delapan saat surah untuk menyerap deatki yang melayang di udara dan memadatkan lingkaran cahaya pembunuhan. Setelah sekitar setengah jam, murid-murid Sekte Mistik Mun yang menyerang semuanya terbunuh. Bau darah yang kental melayang di udara, membuat orang merasa mual. Cheng Feng, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Mo Yu Yan, yang tubuhnya berlumuran darah, datang ke sisi Ye Chen Feng dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Dia berkata dengan penuh terima kasih. Yu Yan, aliansi pedagang Mokunomu memang terlalu lemah. Bagaimana dengan ini? Sebelum kita pergi, aku akan membantumu mengatur formasi besar untuk menutupi sebagian pulau bintang tigamu. Dengan cara ini, jika kamu menghadapi bahaya lagi, kamu menang tidak perlu takut. Ye Chen Feng berkata dengan lembut, namun, Anda masih perlu menyediakan bahan untuk mengatur formasi. Benarkah? Itu bagus. Mata Mo Yu Yan berbinar saat dia berkata dengan penuh semangat. Ye Chen Feng bersedia mengatur formasi untuknya membuat hatinya terasa sangat manis. Lebih penting lagi, dia akan bisa tinggal bersama Ye Chen Feng lebih lama. Waktu berlalu seperti pesawat ulang alik, lewat dalam sekejap. Formasi yang ingin dibentuk oleh Ye Chen Feng disebut formasi bintang biduk. Itu terbentuk dari lebih dari 90 ribu pola formasi. Dia telah belajar dari fragmen jiwa otak pemakan dewa bahwa itu adalah formasi pelindung sekte yang dapat mencakup beberapa ratus li. Itu sangat kuat dan bisa mengancam raja yang tiada taranya saat diaktifkan sepenuhnya. Namun, menyiapkan formasi bintang biduk juga sangat sulit. Selain memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam pola formasi, yang lebih penting, seseorang perlu mengumpulkan sejumlah besar bahan dasar formasi yang berharga. Untungnya, aliansi pedagang Mokuno telah menyatukan Pulau Bintang Tiga dan memiliki aliansi pedagang Bintang Surgawi. Aliansi pedagang Awan Soliter telah mengoperasikan saluran perdagangan mereka selama ribuan tahun. Setelah membayar harga yang sangat besar dan menghabiskan hampir setengah tahun, mereka akhirnya mengumpulkan semua bahan dasar formasi untuk formasi bintang biduk. Sementara Moyu Yan memerintahkan orang untuk mengumpulkan bahan dasar formasi, Ye Chen Feng telah menyimpulkan perubahan lebih dari 90 ribu pola formasi dalam pikirannya dengan bantuan otak pemakan dewa. Setelah mendapatkan bahan dasar formasi untuk formasi bintang biduk, Ye Chen Feng segera mendistribusikan bahan dasar formasi ini ke beberapa ratus li pulau bintang tiga. Kemudian, dia memilih kediaman lama aliansi pedagang Mokuno sebagai pusat formasi dan mulai mengatur formasi. Setelah setengah tahun pemotongan, Ye Chen Feng pada dasarnya memahami 90 ribu pola formasi. Dia mulai perlahan memadatkannya dan menggabungkannya ke dalam berbagai fondasi formasi, menyiapkan formasi bintang biduk. Dengan Raja Naga Darah Berkepala II, kekuatan jiwa Ye Chen Feng sebanding dengan ahli sekte binatang mistik peringkat 6. Namun, konsumsi 90 ribu pola formasi terlalu besar. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa menahannya. Namun, konsumsi yang begitu tinggi memungkinkan kekuatan jiwa Ye Chen Feng menjadi lebih padat dan fondasinya menjadi lebih kokoh. Setelah hampir dua bulan upaya tak henti-hentinya, dia akhirnya memadatkan lebih dari 90 ribu pola formasi dan menggabungkannya menjadi puluhan ribu fondasi formasi. Dia berhasil mengatur formasi bintang biduk, yang mencakup area beberapa ratus li. View, akhirnya aku berhasil. Ye Chen Feng menghela nafas lega dan mengungkapkan senyum tipis. Yu Yan, ini adalah kristal kendali formasi bintang biduk. Setelah formasi ini diaktifkan, bahkan reverse beast kings biasa akan jatuh. Dengan perlindungan formasi ini, kamu dapat mengembangkan aliansi pedagang Mokuno tanpa khawatir. Ye Chen Feng menyerahkan kristal kendali formasi bintang biduk kepada Mo Yu Yan dan menginstruksikan. Cheng Feng, kamu pergi. Mo Yu Yan memandang Ye Chen Feng dengan enggan dan bertanya setelah meneteskan darahnya ke kristal kendali formasi bintang biduk. Iya, aku sudah terlalu lama tinggal di sini, jadi memang sudah saatnya aku pergi. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, tapi jika aku punya waktu, aku akan datang dan menemuimu. Cheng Feng, aku akan menunggumu selamanya. 258. matahari terbit menyembur keluar dari permukaan laut, dan cahaya pelangi yang lembut mewarnai ombak biru yang beriak menjadi merah, mempesona dan megah. Sebuah kapal raksasa memotong permukaan laut dan melaju dengan cepat di laut. Dua orang berdiri di geladak kapal, menghadap angin laut dan melihat kekejauhan, dan kedua orang ini adalah Ye Chen Feng dan Yu Yan Ichang, yang telah meninggalkan Three Stars Island menuju Slutter City di Chaotic Ocean. Kota pembantaian penuh dengan bahaya, dan untuk meningkatkan sarana penyelamatan hidup mereka, Ye Chen Feng dan Yu Yan Ichang tidak langsung pergi ke Chaotic Ocean, tetapi datang ke Mystic Moon Sek di Pulau Xenyu. Sekitar tiga hari kemudian, Ye Chen Feng dan Yu Yan Ichang dengan aman meninggalkan Sekte Bulan Mistik yang kacau. Tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukan Ye Chen Feng dan Yu Yanisang pada Sekte Bulan Suci. Namun, ketika mereka meninggalkan Sekte Bulan Suci, mereka telah mengambil 100 juta kristal jiwa tingkat rendah, 2 juta kristal jiwa tingkat menengah, 100 kristal jiwa tingkat tinggi, dan 20 inti jiwa tingkat bumi yang berharga. Dengan 2 juta kristal jiwa tingkat menengah, 100 kristal jiwa tingkat tinggi, dan lebih dari 90 tulang kristal ajaib, boneka pedang sudah bisa mengerahkan serangan puncak dari Grandmaster Mystic Beast Level 6 untuk waktu yang lama. Selain kekuatan Ye Chen Feng saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan Raja Biasa, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Mi Chang, kota pembantaian berbeda dari tempat lain. Sangat berbahaya di sana, dan kamu bisa kehilangan nyawamu jika kamu tidak sehat, jadi sebelum kamu pergi ke kota pembantaian, kamu perlu lebih meningkatkan kekuatanmu. Kekuatan Yueni Chang telah meningkat pesat, dan dia telah mengolah perisai ilahi 6 meridian ke tahap kelima kesempurnaan, dan kekuatan fisiknya telah mencapai 250 ribu pound yang mencengangkan. Namun, kota pembantaian mengumpulkan terlalu banyak orang jenius dari benua Xingluo, dan semua orang jenius itu memiliki kekuatan untuk membunuh orang di atas level mereka, dan fondasi Yueni Chang masih sedikit lemah. Cheng Feng, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, selama kekuatanku meningkat dan aku menembus Grandmaster Mystic Beast level 5, aku akan dapat sepenuhnya menggunakan mantra jiwa warisan keluarga ku. Pada saat itu, kekuatanku akan meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan itu akan cukup untuk menghadapi bahaya biasa. Yueni Chang, yang mengenakan gaun sutra hitam yang menonjolkan sosoknya yang menggerahkan dan memancarkan aura menyihir seperti buah persik, berkata dengan lembut. Yueni Chang mengeluarkan 10 eliksir jiwa tingkat bumi yang berharga dari cincin kian kun miliknya dan memberikannya kepada Yueni Chang. Baiklah, pertahankan 10 eliksir jiwa tingkat bumi ini dan tingkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Iya. Yueni Chang tidak berdiri dalam upacara dengan Yueni Chang. Dia mengambil 10 pil jiwa yang mengandung energi spiritual yang kuat dan kembali ke kabin untuk memurnikan dan mengolah. Dia ingin menerobos ke tingkat kelima dari dunia Suan Beast Grandmaster. Sementara Yueni Chang sedang berkultivasi, Yueni Chang juga duduk di dek haluan. Menghadapi angin laut yang lembab, dia memurnikan binatang spiritual yang dimakan oleh otak pemakan dewa dan meningkatkan kekuatannya. Waktu berlalu hari demi hari, kapal itu berlayar dengan cepat di laut utara yang luas dan tak terbatas. Itu perlahan mendekati laut caotik. Saat mereka mendekati laut caotik, energi spiritual di udara menjadi sangat keras. Angin laut yang bergolak menggulung gelombang besar dan dengan keras menamparkan lambung kapal. Cheng Feng, apakah kita sudah memasuki laut caotik? Merasakan lambung kapal yang bergetar, Yueni Chang meninggalkan kabin dan naik ke geladak. Dia melihat ke langit gelap di kejauhan dan bertanya dengan lembut. Setelah lebih dari sebulan berkultivasi, Yueni Chang telah memurnikan 10 eliksir jiwa tingkat bumi dan kekuatannya telah meningkat pesat. Namun, itu membutuhkan terlalu banyak energi untuk menerobos ke tingkat kelima alam Suan Beast Grandmaster dari tingkat keempat. Bahkan jika ada cukup eliksir jiwa tingkat bumi, Yueni Chang tidak dapat menerobos dalam waktu singkat. Ya, kita telah memasuki caotik sih. Menurut peta, kita seharusnya bisa mencapai Slater City setelah berlayar lebih dari 10 hari. Ye Chen Feng memegang peta terperinci di tangannya. Dia mengkonfirmasi posisinya dan berkata, Kapal, yang membakar kristal jiwa dalam jumlah besar, berlayar di lautan caotik selama sekitar satu hari. Tiba-tiba, hamparan besar awan hitam pekat muncul di kejauhan, meliputi beberapa ratus mil laut. Gelombang angin kencang menyembur keluar dari awan gelap, menamparkan permukaan laut, membentuk badai hitam. Pasang angin hitam. Melihat badai hitam yang melonjak, Ye Chen Feng segera menyadari bahwa itu adalah salah satu fenomena alam laut caotik. Itu cukup untuk menghancurkan kapal biasa. Namun, kapal Ye Chen Feng disita secara paksa olehnya setelah dia mengalahkan pemimpin mistik muncul. Itu adalah kapal pertama yang dibangun oleh mistik muncul selama lebih dari 10 tahun. Itu tak tertembus dan sangat sulit. Itu tidak takut dengan dampak gelombang angin hitam. Kapal langsung merobek angin hitam, berlayar dengan kecepatan tinggi di laut yang bergolak seolah-olah sedang menunggang angin dan memecah ombak. Setelah sekitar setengah hari, kapal melewati gelombang angin hitam yang sangat merusak dan berlayar ke wilayah laut yang relatif stabil. Namun, kapal tersebut tidak berlayar lama sebelum diserang oleh monster laut. Satu demi satu monster besar melompat keluar dari permukaan laut dan menyerang kapal. Laut caotik benar-benar berbahaya. Di geladak, Ye Chen Feng melihat monster yang melompat keluar dari permukaan laut dengan mulut berdarah mereka dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat kapal itu berlayar dengan cepat di laut caotik, membunuh monster yang menghalangi jalannya dan membuat permukaan laut menjadi merah, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan bahwa tidak jauh di depan, ada kapal yang rusak parah. Ratusan monster besar mengikuti di belakang kapal. Mereka melepaskan kekuatan monster yang kuat dan menyerang kapal dengan ganas. Mereka ingin menghancurkan kapal dan melahap orang-orang di kapal. Teman, kami adalah orang-orang dari keluarga Han di benua Singluo. Kapal kami dihancurkan oleh monster. Bisakah kami pergi ke kapal yang mulia untuk menghindari bahaya? Selama kami selamat dari krisis ini, kami pasti akan berterima kasih kepada yang mulia. Saat kedua kapal semakin dekat dan dekat, suara yang dalam datang dari jauh dan memasuki telinga Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak suka mencampuri urusan orang lain. Apalagi, laut caotik penuh dengan bahaya. Dia tidak punya niat untuk menyelamatkan mereka. Mendengar bahwa Ye Chen Feng tidak menjawab, delapan ahli dari klan Han yang berada dalam bahaya melompat ke udara satu demi satu. Mereka menggambar busur yang indah di udara dan melompat ke kapal Ye Chen Feng tanpa penjelasan apapun. Setelah delapan orang naik ke kapal, monster yang mengejar mereka segera mengubah target mereka dan menyerang kapal Ye Chen Feng. Namun, kapal Ye Chen Feng tidak bisa ditembus. Itu bertahan dari serangan ratusan binatang iblis. Dengan kekuatan yang kuat, itu menyerang ratusan binatang iblis di laut yang mengejarnya, langsung menghancurkan mereka. Kapal yang kokoh Menyaksikan adegan kapal menghancurkan monster di laut, mata delapan ahli dari keluarga Han tiba-tiba menyala. Kapal yang kokoh seperti itu pasti menghabiskan banyak uang dan sangat langka. Maaf, kami berada dalam situasi berbahaya barusan. Kami menaiki kapal tanpa izin. Tolong jangan pedulikan. Seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut dan alis seputih salju menatap Ye Chen Feng muda dan berkata dengan suara rendah. Dia adalah leluhur binatang mistik level 6. Jika mereka tidak bertemu Ye Chen Feng secara kebetulan, mereka akan mati jika kapal mereka hancur dan jatuh ke laut. Ye Chen Feng melirik pria tua berjubah putih dan delapan orang lainnya. Dia menemukan bahwa di antara delapan orang, empat orang tua adalah ahli leluhur binatang mistik tingkat 6. Empat anak muda yang tersisa memiliki dasar kultivasi yang sangat kuat. Dua dari mereka adalah ahli leluhur binatang mistik tingkat 5, sementara dua lainnya adalah ahli leluhur binatang mistik tingkat 4. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengirim kami ke kota pembantayan. Kami dapat membayar ongkosnya. Pria tua berambut putih itu melihat bahwa Ye Chen Feng terdiam untuk waktu yang lama dan kekuatannya hanya level 1 mistik bis Ancestor. Matanya berputar dan berkata, 300 ribu kristal jiwa kelas menengah dan aku akan mengirimmu ke kota pembantayan, kata Ye Chen Feng acuh tak acuh. 300 ribu kristal jiwa kelas menengah. Apakah kamu gila? Seorang pria muda dengan sosok tinggi dan lurus serta ekspresi arogan di wajahnya berkata dengan ekspresi jelek. Kalau bukan karena aku, kamu mungkin sudah dimakan monster. Ye Chen Feng mengabaikan mata marah pemuda itu dan berkata dengan acuh tak acuh, jika menurutmu itu terlalu mahal, kamu bisa turun dari kapal sekarang. Anda. Pemuda itu tidak menyangka Ye Chen Feng begitu tidak sopan dan bersih keras memeras mereka. Dia sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hijau dan gelombang kemarahan mengalir di dadanya. Oke, 300 ribu kristal jiwa kelas menengah, kami akan membayar. Meskipun kultivasi Ye Chen Feng tidak tinggi, lelaki tua berjubah putih itu bisa mencium jejak bahaya darinya. Dia ragu-ragu sejenak dan dengan enggan membayar 300 ribu kristal jiwa kelas menengah. Pria tua berjubah putih itu baru saja membayar kristal jiwa kelas menengah ketika Yue Ni Chang mendengar suara itu dan meninggalkan kabin. Dia datang ke geladak. Ketika empat jenius hanklan yang marah melihat Mun Raimen tanpa riasan, wajahnya yang menawan memancarkan kecantikan yang menggetarkan jiwa. Rambut hitam legamnya dengan santai menutupi bahunya, kulitnya halus dan kenyal, dan auranya seperti anggrek. Dia begitu mempesona hingga menembus tulang seseorang. Mata mereka langsung terbakar oleh keinginan. Cheng Feng, siapa mereka? Yue Ni Chang sangat muak dengan tatapan kasar mereka. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan dingin. Mereka berasal dari keluarga Han di benua Singluo. Mereka baru saja dikejar oleh monster di laut dan melompat ke kapal kami untuk berlindung, kata Ye Chen Feng lembut. Oh. Yue Ni Chang tidak melihat mereka dan kembali ke pondok untuk berkultivasi. Oke, deknya relatif luas, tapi kamu bisa istirahat sesukamu. Tanpa izinku, kamu tidak boleh datang ke kabin. 259. Sialan, bocah ini terlalu sombong. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Melihat sosok kepergian Ye Chen Feng, seorang jenius berjubah hitam berwajah persegi dari klan Han meraung dengan marah. Dia memiliki aura jahat yang tebal di antara alisnya, dan mengenakan jubah hitam. Itu benar, bocah leluhur mistik bis kelas 1 berani memeras kita. Kita harus memberinya pelajaran dan memberi tahu dia kekuatan klan Han kita. Tiga keajaiban klan Han lainnya bergema. Mereka memiliki keinginan untuk bergegas ke kabin dan membunuh Ye Chen Feng. Mereka benar-benar lupa bahwa jika bukan karena penampilan Ye Chen Feng yang memberi mereka kesempatan untuk membalikkan keadaan, mereka mungkin telah dimakan oleh binatang laut. Jangan gegabuh. Pemuda itu pasti tidak sederhana. Tetua berambut putih itu berkata dengan sungguh-sungguh. Tetua kelima, apa yang kamu khawatirkan? Dengan kekuatan kita berdelapan, tidak bisakah kita menghadapinya? Keajaiban klan Han yang kekar, yang mengenakan jubah brokat, sama sekali tidak menempatkan Ye Chen Feng di matanya dan berkata dengan jijik. Jika dia tidak memiliki sesuatu untuk diandalkan, menurutmu apakah dia akan berani memeras kita? Apalagi kapal ini tidak biasa. Bahkan klan Han kami tidak memilikinya. Juga, wanita yang baru saja keluar juga tidak sederhana. Fondasi kultifasinya sangat kuat. Dia pasti berasal dari kekuatan super. Tetua berambut putih itu berkata dengan hati-hati. Tidak apa-apa jika mereka tidak menyebut Yueni Chang. Ketika empat keajaiban klan Han memikirkan wajah Yueni Chang yang menawan, tubuh yang panas dan montok, serta kaki yang ramping, hati mereka membara. Tetua kelima, kita akan pergi ke kota pembantaian untuk melatih diri kita sendiri. Jika kita begitu penakut, mengapa kita pergi ke kota pembantaian? Mengapa kita tidak kembali saja? Empat jenius dari klan Han berkata, tidak mau melepaskannya. Kata-kata mereka juga mendapat dukungan dari tiga tetua klan Han lainnya. Pada akhirnya, penatua kelima terkuat tidak tahan dengan hasutan ketujuh orang itu dan akhirnya setuju untuk membunuh Ye Chen Feng dan menangkap Yueni Chang. Saat kita bertengkar nanti, ingatlah untuk tidak menyakiti wanita itu. Kalau tidak, tidak akan menyenangkan jika dia terluka. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa tahan menghadapi gadis secantik itu. Begitu kita menangkapnya, kita akan beruntung selama sisa perjalanan kita. Keempat jenius klan Han terus berkomunikasi melalui transmisi suara. Seolah-olah Yueni Chang yang seksi dan memikat telah menjadi milik mereka dan tidak bisa lepas dari telapak tangan mereka. Ada apa? Apakah kamu siap bertarung? Ye Chen Feng sudah lama merasakan bahwa kedelapan orang itu bukanlah orang baik. Jiwa kuat Ye Chen Feng juga menangkap percakapan mereka. Mengetahui bahwa mereka akan menyerang, Ye Chen Feng dan Yueni Chang berinisiatif untuk muncul di geladak. Aku tidak berharap kamu menguping pembicaraan kita. Tapi ini lebih baik, kita tidak perlu membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Pria kekar itu memandang Yueni Chang dengan tatapan ganas dan menunjukkan senyum kejam. Huh, dengan tingkat kecerdasanmu, kamu sebenarnya berani pergi ke kota pembantaian untuk berlatih. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Ye Chen Feng mencibir dan mengejek. Meskipun delapan jenius klanhan itu kuat, di mata Ye Chen Feng, mereka sudah menjadi delapan mayat. Melihat penampilan Ye Chen Feng yang tenang dan mendengar suaranya yang dingin, lelaki tua berambut putih terkuat tiba-tiba merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Sialan, kamu masih berani keras kepala ketika kamu akan mati. Saat kami menangkapmu nanti, aku akan membiarkanmu merasakan semua rasa sakit di dunia dan membiarkanmu perlahan mati dalam keputusasaan. Karena Ye Chen Feng hanyalah leluhur binatang mistik kelas 1, pria kekar itu tidak menatap matanya sama sekali dan berkata dengan aura pembunuh. Apakah begitu? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung dan menunjukkan sedikit senyum dingin. Teknik delapan saasura diaktifkan di tubuhnya dan diringkas menjadi halo pembunuh berbentuk pelangi. Niat membunuh yang mengerikan langsung muncul dari tubuhnya dan bergegas menuju pria kekar dan yang lainnya dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Niat membunuh yang terakumulasi oleh darah dan tulang di geladak sepertinya telah membekukan udara. Itu sangat menindas. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Merasakan niat membunuh yang dipancarkan dari tubuh Ye Chen Feng, pria tua berambut putih dan wajah yang lain berubah drastis. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng, yang hanya leluhur binatang mistik kelas 1, dapat melepaskan niat membunuh yang begitu mengerikan. Tunggu, tadi ada kesalahpahaman. Kami tidak ingin bertengkar denganmu. Aku bersedia memberimu kompensasi 100 ribu kristal jiwa kelas menengah. Bagaimana kalau kita berhenti? Melalui niat membunuh yang dipancarkan oleh Ye Chen Feng, lelaki tua berambut putih itu benar-benar menegaskan bahwa Ye Chen Feng tidak sesederhana kelihatannya. Dia buru-buru berteriak. Hehehe, tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Yue Nichang kembali ke sifat iblisnya dan tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, Setelah membunuhmu, semua yang ada padamu akan menjadi milik kami. Mengapa kami harus meminta 100 ribu kristal jiwa kelas menengah? Anda. Tetua kelima, apa yang kamu takutkan? Aku tidak percaya bahwa dengan kekuatan gabungan dari kita berdelapan, kita tidak bisa menghadapi mereka. Pria kekar itu tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya dan binatang spiritual yang agresif muncul dari tubuhnya. Ya, ayo kita lakukan. Dengan demikian, tiga jenius lain dari keluarga Han menyatukan binatang spiritual mereka satu demi satu. Empat aura kuat menindas Ye Chen Feng bersama. Mengaum. Ketika pria kekar dan tiga lainnya menyatukan binatang spiritual mereka dan hendak bergerak, raungan naga yang keras terdengar. Raja naga darah berkepala dua, yang tubuhnya sepanjang 3.000 meter dan sisik darahnya seukuran wastafel memancarkan cahaya iblis, muncul dari tubuh Ye Chen Feng dan meraung ke arah mereka. Naga, binatang spiritualnya sebenarnya adalah naga berkepala dua yang bermutasi. Melihat binatang spiritual Ye Chen Feng dan merasakan kekuatan naga yang dipancarkan oleh Raja Naga Darah Berkepala Dua, semua orang, termasuk lelaki tua berambut putih itu, tercengang dan ngeri. Saat berikutnya, adegan yang lebih mengerikan terjadi. Ketika Raja Naga Darah Berkepala Dua menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng, tubuh Ye Chen Feng mulai berubah. Bercak besar sisik naga darah menutupi seluruh tubuhnya, dan rune kuno, Raja muncul di dahinya. Kekuatannya juga telah mencapai batas level 6 Mystic Beast Ancestor dan hanya selangkah lagi dari dunia Reverse Beast King. Binatang, bentuk jiwa binatang, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng berubah menjadi bentuk jiwa binatang, lelaki tua berambut putih itu ketakutan, dan ekspresi putus asa muncul di hatinya. Pria kekardan yang lainnya, yang memiliki niat jahat, sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Tidak, kekuatannya hanya di puncak leluhur binatang Mystic Level 6. Dia bukan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Siapa dia? Dalam ketakutan, lelaki tua berambut putih itu menyadari bahwa kekuatan Ye Chen Feng bahkan belum mencapai ranah Reverse Beast King. Dia yakin bahwa dia bukan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, tetapi dia bahkan lebih takut akan kemampuannya. Ini karena dia belum pernah mendengar ada orang di alam Mystic Beast Ancestor yang bisa menggunakan kemampuan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Tunggu, itu semua salah kami barusan. Kami bersedia memberimu semua yang kami miliki, selama kamu bisa menyelamatkan nyawa kami. Pria tua berambut putih yang ketakutan itu menurunkan harga dirinya dan memohon belas kasihan dengan keras. Lakukan langkahmu, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan. Ye Chen Feng mengeluarkan Titanic Vault Heavenly Sword dan mengarahkan ujung pedang ke pria tua berambut putih dan yang lainnya saat dia berbicara dengan dominan. Tetua kelima, apa yang harus kita lakukan? Pria kekardan yang lainnya, yang linglung, mentransmisikan suara mereka untuk meminta pendapat pria tua berambut putih, yang terkuat di antara mereka. Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak berniat membiarkan mereka pergi, lelaki tua berambut putih itu menguatkan hatinya dan mengirimkan suaranya, Ayo serang bersama dan coba yang terbaik untuk membunuhnya. Jika kita gagal, kita akan segera melompat dari kapal. Dan melarikan diri. Menyerang. Saat lelaki tua berambut putih itu meraung, delapan ahli dari keluarga Han menyerang bersama dan menggunakan keterampilan jiwa yang kuat untuk menyerang Ye Chen Feng. 260 Ye Chen Feng tidak mengelak sama sekali saat dia melepaskan kekuatan 350 ribu kilogramnya. Kekuatan pedangnya yang sempurna melonjak keluar dari tubuhnya saat Slatering Halo menggandakan kekuatan serangannya. Pembantaian Gaya Keempat, Malam Abadi Dia menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang menyatu dengan kekuatan jiwa yang tak terbatas ditembakkan, mencuri semua kecemerlangan di sekitarnya. Kekuatan pedang yang menakutkan merobek bekas pedang di udara, dan membombardir delapan aliran keterampilan jiwa di sungai. Dalam sekejap, semua suara di dunia ditelan. Kekuatan yang menakutkan membentuk gelombang kejut yang kuat dan meledak dengan keras. Gelombang kejut yang kuat memecahkan geladak yang keras dan menyebabkan kapal besar itu bergetar. Off Menghadapi lampu pedang Eternal Night secara langsung, dua leluhur binatang mistik kelas 4 dari pertahanan klan Han segera hancur. Mereka memuntahkan seteguk darah dan terhuyung-huyung saat mereka jatuh ke tanah. Pria tua berambut putih dan lima lainnya juga tidak mudah. Mereka terkena gelombang kejut yang kuat dan darah di tubuh mereka bergolak hebat, membuat mereka sulit bernapas. Di sisi lain, Ye Chen Feng mengandalkan pertahanan yang kuat dari Blood Dragon Skullis untuk menahan gelombang kejut dan langsung menyerang badai yang merusak. Dia terus menyerang dengan Titanic Vault Heavenly Sword. Petir spiritual ungu, api spiritual hijau, serang. Sementara Ye Chen Feng menyerang dengan sekuat tenaga, petir spiritual polaritas ungu dan api spiritual spektral hijau muncul di tubuhnya dan terus membombardir pria tua berambut putih dan yang lainnya. Serangan ganas itu benar-benar menekan serangan lelaki tua berambut putih dan yang lainnya. Apa? Kekuatan besar macam apa yang memupuk kejeniusan ini? Dia tidak hanya memiliki kemampuan ilahi seorang kaisar, tetapi dia juga menaklukkan petir spiritual misterius dan api spiritual langit dan bumi. Pria tua berambut putih dan yang lainnya menjadi semakin ketakutan saat mereka bertarung. Mereka menyadari bahwa Ye Chen Feng seperti jurang maut dengan metode tak berujung dan kekuatan tak terduga. Cheng Feng, biarkan aku berurusan dengan mereka berdua. Pakaian bulan, yang menyatu dengan rubah S-3 ekor, juga bergabung dalam pertempuran. Memegang kayu dingin dan air musim gugur, dia menyerang dua murid sekte binatang mistik level 4 dengan sekuat tenaga, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Teknik Pedang Ular Roh Dengan serangannya ditekan, pedang di tangan lelaki tua berambut putih itu berubah menjadi ular roh berwarna hijau giyok. Itu berputar di udara sejenak sebelum menusuk ke arah dada Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Saat dada Ye Chen Feng hendak ditembus, Ye Chen Feng tiba-tiba mengulurkan jari dan menunjuk ke sinar pedang ular roh. Ketika jarinya bersentuhan dengan sinar pedang ular roh, kekuatan 650 ribu kilogram meletus, dan kekuatan mengerikan itu dengan mudah menghancurkan sinar pedang ular roh. Pasukan Pedang Sempurna, Bunuh Mematahkan serangan pria tua berambut putih itu dengan satu jari, kekuatan pedang sempurna Ye Chen Feng menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi pedang cahaya yang mengejutkan. Itu menebas ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, mengirim lelaki tua berambut putih, yang menjadi pucat karena ketakutan, terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya yang meledak. Setelah melukai tetua berambut putih yang paling kuat dengan satu serangan pedang, Ye Chen Feng menginjak bayangan hantu pergeseran dan meningkatkan kecepatannya ke puncak. Dia melawan kecepatan dengan kecepatan saat dia dengan ceroboh terus menekan serangan dari lima orang lainnya. Pedang Bunuh Instan Memanfaatkan kesempatan itu, seluruh tubuh Ye Chen Feng bergabung dengan pedang surgawi kesalahan raksasa dan berubah menjadi cahaya pedang yang sangat cepat. Sebelum yang lain bisa bereaksi, dia menebas tetua leluhur binatang mistik level 6 yang terluka dari klan Han. Cek! Setengah dari tubuh sesepuh klan Han terbelah oleh pedang pembunuh Instan. Sejumlah besar darah dan organ berceceran di seluruh lantai. Dia jatuh ke genangan darah dan mati. Jangan ragu! Cepat lompat dari kapal! Melihat keadaan sesepuh klan Han yang menyedihkan, pria tua berambut putih dan yang lainnya bergidik. Mereka semua menyerah untuk melakukan serangan balik dan ingin melompat dari kapal untuk melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ye Chen Feng mencibir. Es mistik dingin kuno menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan membekukan pria kekar leluhur binatang mistik level 5 dan pria berjubah brokat. Dalam sekejap, keduanya dibekukan oleh es mistik dingin kuno yang sangat dekat dengan air langit. Mereka berubah menjadi dua patung es dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tujuh pedang penghakiman, sangat dingin. Saat pria kekar dan pria berjubah brokat itu membeku, aura pedang yang sempurna menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan dengan cepat menyimpulkan kekuatan Dao Agung. Itu berubah menjadi cahaya pedang dingin ekstrim yang dapat membekukan kekosongan dan menebas leluhur binatang mistik level 6 lainnya. Tidak. Cahaya pedang dingin ekstrim yang berisi kekuatan Dao besar menyerang. Leluhur mistik bis level 6 dari klan Han menjerit putus asa dan dengan cepat membakar esensi darahnya untuk bertahan melawannya. Namun, kekuatan cahaya pedang dingin ekstrim terlalu menakutkan. Cahaya pedang yang jatuh seperti meteor langsung merobek pertahanannya dan menghancurkan tubuhnya, membunuhnya di tempat. Menggunakan kesempatan ketika Ye Chen Feng membunuh leluhur binatang mistik level 6 dari klan Han, lelaki tua berambut putih dan lelaki berjubah brokat berhasil melompat ke gelombang laut yang beriak dan melarikan diri untuk hidup mereka. Nih Chang, aku akan menyerahkannya padamu. Aku akan mengejar mereka berdua. Mata tajam Ye Chen Feng mengunci salah satunya. Dia memanggil Golden Rock Wings dan masuk ke laut, mengejarnya dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng, yang telah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, menyusulnya di laut. Dia terus-menerus melepaskan es misterius dingin kuno untuk membekukan tubuh sesepuh dan mengendalikan petir spiritual ungu untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Pedang bunuh instan. Menghadapi serangan es misterius dingin kuno dan petir spiritual ungu, tetua klan Han ini tidak bisa melawan sama sekali. Pada saat ini, Ye Chen Feng tiba-tiba bergabung dengan pedang surgawi kesalahan raksasa dan melukai tubuh tetua itu, memotong separuh tubuhnya. Seni memakan jiwa, melahap. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng segera muncul di belakangnya dan menggunakan Art of Soul Devoring untuk melahap makhluk roh tetua itu. Dia mengakhiri hidup tetua itu dan mengambil barang-barangnya sebelum melanjutkan mengejar lelaki tua berambut putih itu. Meskipun lelaki tua berambut putih dan lelaki berjubah brokat telah melarikan diri ke arah yang berbeda, jiwa Ye Chen Feng telah ditempa oleh Kaisar Pertempuran 8 Pembantaian dan sangat kuat. Dia telah mengunci ke penatua. Setelah sekitar setengah jam, sayap Raja Wali Emas mengepak dengan keras. Ye Chen Feng, yang telah berubah menjadi aliran cahaya, menutup jarak antara dia dan lelaki tua berambut putih itu. Merasa bahwa Ye Chen Feng semakin dekat dan dekat, lelaki tua berambut putih itu ketakutan setengah mati. Dia terus membakar kidan darahnya untuk melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Ye Chen Feng sama sekali. Ditambah dengan fakta bahwa dia terluka parah, Ye Chen Feng segera menyusulnya. Petir spiritual ungu Setelah mendekati pria tua berambut putih itu, Ye Chen Feng terus mengendalikan petir spiritual ungu untuk menyerang tubuh pria tua berambut putih itu, menyeberburuk luka-lukanya. Serangan langit ular roh Saat lukanya semakin parah, lelaki tua berambut putih itu putus asa. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan membakar semua ki dan darahnya secara maksimal. Dia berubah menjadi ular roh yang panjangnya ratusan meter dan melancarkan serangan fatal ke arah Ye Chen Feng. Empat gaya pembantaian, malam abadi. Pria tua berambut putih itu mengubah tubuhnya menjadi gerakan dan mengeksekusi spirit senake sky strike. Ye Chen Feng segera menggunakan Eternal Night Sword Light untuk menghadapi serangan itu. Dia memotong ular roh yang panjangnya ratusan meter dan melukai tubuh lelaki tua itu dengan parah. Melahap Sebelum lelaki tua berambut putih itu menghembuskan nafas terakhirnya, Ye Chen Feng segera muncul di belakangnya. Dia mengedarkan seni pemakan jiwa dan melahap makhluk roh lelaki tua itu. Setelah mendapatkan barang milik lelaki tua itu, dia membunuh lelaki tua itu. Ketika Ye Chen Feng kembali ke kapal, Yue Nichang telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh dua murid kelas 4 Mystic Beast Ancestor dari Klan Han. Darah mengalir kemana-mana. Tidak, jangan bunuh kami. Saya mohon, tolong jangan bunuh kami. Kami tahu kesalahan kami. Melihat keadaan teman mereka yang menyedihkan, kedua pria itu sangat ketakutan hingga mereka menangis. Mereka terus memohon belas kasihan, berdoa agar Ye Chen Feng membiarkan mereka pergi. Sudah terlambat.